PEMBICARA 1 Salam, selamat pagi Jemaat Gemindo Nasaret yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam acara Embun Pagi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, rasa dendam, sakit hati harus dihilangkan dari kehidupan kita orang percaya. Penatua Wemi Amunupunyo akan memandu kita dalam renungan di pagi ini. Bapak, Ibu Saudara Terkasih, selalu mendengarkan firman, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih kami ucapkan kepadamu atas anugerah yang indah di hari yang baru ini. Saat ini kami akan mendengarkan firmanmu, kiranya kami dapat tanamkan dalam hati kami, sehingga kami dapat berubah seturut dengan randaku. Hai, dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam satu acara yang luar biasa, acara Embun Pagi. Pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang iri hati dan sakit hati. Pembacaan kita terambil dari Ayub, fasalnya yang kelima, ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya, orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Kita semua pasti sudah tahu cerita tentang Ayub. Ayub adalah orang saleh yang diizinkan oleh Tuhan untuk mengalami penderitaan dan kesesakan di dalam kehidupannya. Harta bendanya habis dan musnah, anak-anaknya mati, dan badannya pun menderita karena penyakit kulit yang sangat menyiksa. Di dalam kesesakan yang dilemi oleh Ayub, teman-temannya datang untuk menghibur Ayub. Banyak hal yang dikatakan teman-temannya kepadanya. Secara khusus, dalam bacaan saat ini, Elifas teman Ayub berbicara kepadanya. Tentang iri hati dan sakit hati yang merupakan hal yang dapat membawa pada keminasaan. Sebuah penelitian yang diterbitkan oleh Jurnal Psikologikal, mengatakan bahwa menyimpan sakit hati akan berdampak buruk bagi kesehatan mental dan fisik seseorang, selain juga dapat meningkatkan rasa cemas, stres, dan frustrasi. Rasa sakit hati yang dipendam bertahun-tahun dapat menyebabkan orang berisiko terkena serangan jantung, tekanan darah tinggi, nyeri lambung, sakit kepala, bahkan kanker. Mungkin kita sedang disakiti oleh orang lain, dan sampai sekarang masih menyimpan dendam. Hal tersebut tidak berguna, justru akan berdampak buruk bagi diri kita sendiri. Banyak orang Kristen yang masih menjalani kehidupannya dengan rasa sakit hati dan iri hati yang masih disimpan rapi di dalam hatinya. Meskipun orang tersebut kelihatan sangat rajin dalam beribadah, rajin dalam melayani, bahkan sudah berkali-kali mendengar khutbah tentang pengampunan, tapi sulit sekali untuk melepaskan pengampunan kepada orang lain. Pengampunan adalah perintah Tuhan yang harus dilakukan dengan tidak ada tawar menawar. Karena itu, belajarlah untuk mengampuni buah-buah rasa sakit hati, diri hati, benci, dan lain sebagainya, yang justru dapat menghancurkan kehidupan kita sendiri. Amin. Mari kita satu-satu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapak dalam surga, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami semua. Kami mengucap syukur bahwa pada pagi yang indah ini, kami masih diizinkan untuk dapat menikmati kehidupan yang luar biasa. Kami juga mengucap syukur bahwa kami boleh mendengarkan sebagian daripada pemberikan firman Tuhan yang begitu indah, yang berbicara tentang ayub bagaimana mengajarkan kepada kita untuk menghilangkan rasa sakit hati dan diri hati. Biarlah apa yang kami sudah renungkan tadi dalam pemajan firman ini, boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Kami belajar untuk bisa mengasihi dan menyayangi orang lain, sebagaimana kami mencintai dari kami sendiri. Terima kasih Tuhan untuk pembacaan firman-Mu, biarlah hidup-hidup hari-hari kami boleh berjalan sesuai dengan kehidupan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur untuk semua kebaikan yang sudah Tuhan berikan bagi kehidupan kami. Amin. Terima kasih Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di acara yang sama di lain kesempatan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus Kristus. 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 Tuhan Yesus Kristus.